Intro Belasan anggota geng motor berhasil diamankan Polres Banjarbaru setelah aksi tawuran antara dua geng viral di media sosial Intro Sebenarnya 319 jemaah haji keluar terpertama dari Banjarmasin tiba di Bandara Samsudinor Senin kemarin Intro Pelanwartawan Presurom Pemprov Kalsel datangi kementerian perhubungan RI di Jakarta Intro Selamat pagi pemirsa Banua Terima kasih telah berjumpa lagi dalam I News Kalsel Program berita dan informasi I News Banjarmasin Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda Dalam I News Kalsel hari ini Rabu 26 Juni 2024 Bersama saya Riana Anissa Inilah I News Kalsel seutuhnya Video aksi tawuran antara dua geng di kota Banjarbaru viral di media sosial beberapa waktu lalu Dalam aksinya tersebut nampak kedua kelompok membawa berbagai jenis senjata tajam hingga petasan yang dirahkan kepada masing-masing gubu Namun tidak berlangsung lama polisi pun berhasil meringkus 13 orang pelaku di tempat yang berbeda Berserta dengan belasan senjata tajam yang digunakannya Dalam video yang diunggah oleh anggota geng di sosial media miliknya viral di media sosial beberapa waktu lalu Aksi tawuran tersebut dilakukan geng bernama Tome dan geng family Doski dengan senjata tajam hingga petasan Setelah video tersebut viral di dunia maya Polisi berhasil meringkus 13 orang pelaku di tempat yang berbeda Beserta dengan belasan senjata tajam yang digunakannya Bahkan saat diamankan beberapa anggota geng didapati masih berstatus pelajar Namun beberapa diketahui putus sekolah Kasat reskrim Polres Banjarbaru Ibtu Zuhri menerangkan Jika aksi tawuran tersebut didalangi oleh seorang residivis berinisial IA berumur 16 tahun Bahkan ia juga yang memfasilitasi jalannya aksi Item-item senjata tajam ini di tempat-tempat berbeda Ada yang disimpan di keriamannya Ada pula yang memang sudah dipersiapkan di satu tempat Untuk peluang kegiatan penyerangan Contohnya ini satu jenis Jenis-jenis senjata tajam celurit yang ukurannya panjang-panjang Yang memang bentuknya sudah Seperti settingan pabrik Artinya bukan seperti buatan orang biasa Ini memang sudah dibeli, sudah diadakan Memang disiapkan untuk serperan Dan kami juga mendapatkan fakta bahwa Yang membeli ini adalah Residivis Residivis gangster yang pernah kami lakukan penangkapan Pada tahun 2023 Dengan adanya kejadian ini Zuhri mengharapkan para orang tua Untuk melakukan pengawasan lebih ketat Terhadap anak-anaknya Selain itu untuk warga di kota Banjarbaru Agar bisa melaporkan Jika melihat aksi gangster melalui call center 110 Atau langsung datang ke kantor polisi terdekat Dari Banjarbaru, Elsa Pratiwi AINews melaporkan Ya pemirsa guna memperkuat ketahanan bencana di Kalimantan Selatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel Menggelar sertifikasi tenaga kebencanaan Dengan menggandeng tim dari Pusdikat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Diharapkan dengan sertifikasi ini Penanggulangan bencana akan lebih efektif dan efisien Serta meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat Badan Penanggulang Bencana Daerah Kalsel Menggelar sertifikasi tenaga kebencanaan Dengan menggandeng tim dari Pusdiklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPBD Kalsel R. Surya Fadliansyah Di Aula APBD Banjarbaru, Senin Siang Kepala BPBD Kalsel Raden Surya Fadliansyah mengatakan Salah satu cara memperkuat ketahanan bencana adalah Dengan meningkatkan kapasitas SDM serta tenaga kebencanaan Dilingkup BPBD Kalsel Dengan cara pemberian sertifikasi Guna memperkuat ketahanan bencana Surya menyebut kegiatan ini dilakukan dengan dukungan Pusdiklat BNPB Selain itu, pemberian sertifikasi juga sesuai misi Gubernur Kalsel Sahbirinor Dalam rangka memperkuat ketahanan bencana di Kalsel Diharapkan dengan sertifikasi ini Penanggulangan bencana akan lebih efektif dan efisien Serta meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat Kita melaksanakan uji kompetensi Dan mereka sudah tiga hari yang lewat Sudah di pembekalan Diberikan bekal Nah hari ini mungkin ada praktek-praktek Yang terakhir nanti uji kompetensi Kita berharap dengan uji kompetensi ini Kita betul-betul punya personal Punya relawan yang bisa menanggulangi bencana yang terjadi Setidaknya mereka bisa memarahi dampak dari bencana Sementara itu, kabit kesiap siagaan dan pencegahan bencana Bambang Deddy Mulyadi mengatakan Tenaga kebencanaan yang menjadi peserta sertifikasi Diharapkan dapat memiliki skill penyelamatan bencana Dengan skill yang baik diharapkan penanggulangan bencana Akan lebih efektif dan efisien Serta meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat Mungkin yang ada melakukan dalam asesmen ini Nah kenapa ini sangat penting Benar-benar kata pengambilan atau pengguna Ini memperlambah skill dari SDM kebencanaan Mulyadi Nah dengan ada skill yang baik Maka penanganan bencana juga akan diharapkan Makanya nanti pertimbangannya Kalau mereka kompetensi Otomatis ketika nanti bekerja di lapangan Itu mereka sesuai dengan kemampuannya Dan panitia ataupun orang yang koordinator di lapangan Dengan mudahnya akan menentukan siapa-siapa saja Yang bisa bergerak di lapangan Dengan melihat verifikasi profesi yang mereka miliki Diketahui kegiatan Sertifikasi tenaga kebencanaan ini Baru tiga provinsi di Indonesia yang melaksanakan Salah satunya BPBD Kalimantan Selatan Dari Banjar Baru M.Ahyar Ainews melaporkan Mereknya isu politik identitas jelang pemilihan kepala daerah Yang rentan memasuki pemilih pemula Terutama santri dan santriwati Di sejumlah pondok pesantren Menjadi perhatian khusus di Intel Kampol Daga Hasel Mereka mencara dilakukan Salah satunya dengan menggelar fokus grup diskretion Yang berisikan sosialisasi tentang bahaya Penyebaran informasi hoaks dan undang-undang ITU Puluhan santri dan santriwati pondok pesantren Sekabupaten Hulusungai Selatan Dibekali pengetahuan tentang media publik Yang dikemas dalam fokus grup diskretion Di Aula Pondok Pesantren Al-Baladul Amin Di Desa Mandala, Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulusungai Selatan Beberapa waktu lalu Kegiatan mengangkat tema peran pemerintah Dalam media publik untuk pembinaan media ponpes Yang berkemajuan berwawasan santri modern Pada kesiapan pilkada di Kabupaten Hulusungai Selatan Acara ini menghadirkan tiga narasumber Dua instansi yang mengisi materi dalam kegiatan tersebut Yakni analisis berita Disko Minfo Kabupaten HSS Muhammad Ari Ariyadi Dan peranata hubungan masyarakat Disko Minfo Kabupaten HSS M. Kamil Syabani Serta panit tiga Kamsus Ditintelkam Polda Hasel Ibtu Muhammad Diki Khairil Sangat luar biasa tadi dari antisiasi para peserta Wawasanya selama ini Para ponok pesantren di ISS Sudah bersangat Sangat luar biasa Baik itu dari segi pengetahuan Dan juga teknologi dengan penguasaan Tapi juga kita juga memberikan tambahan Pengetahuan berkaitan dengan Pengaturan hukum Berkaitan masalah teknologi Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten HSS Ustadz Fahmi Zarkasi Menyambut baik kegiatan tersebut Terutama dalam hal pengelolaan media Pondok Pesantren Al-Baladul Amin Ustadz Fahmi berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat Dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan Agar tetap aman dan damai Dari Hulu Sungai Selatan Elsa Pratiwi, AINews melaporkan Sebanyak 319 jemah haji kelota pertama dari Banyar Masin Tiba di Bandara Asam Sujinur Senin kemarin Imponya saat lagi hanya di AINews Castle AB Plus setiap Senin pukul 8 malam Uefa Euro 2024 Uefa Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di AINews Premium Sports Kembali digelar Balapan lengkap sepanjang tahun Beradu kecepatan menjadi sang juara Formula E World Championship 2024 Hanya T.I. News Temani weekendmu bersama program kuliner spesial Kalah parah Explore gokil wisata kuliner Tempat makan yang jarang terekspos Food Diary Mengumpah sejarah kuliner Hidangan viral dari Nusantara sampai Manca Negara Mantep banget Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di AINews Uefa Euro 2024 Lima Plus Juni hingga Lima Plus Juni Di AINews Premium Sports Di AINews Premium Sports Kembali digelar Balapan lengkap sepanjang tahun Beradu kecepatan menjadi sang juara Formula E World Championship 2024 Formula E World Championship 2024 Hanya T.I. News Temani weekendmu bersama program kuliner spesial Kalah parah Explore gokil wisata kuliner Tempat makan yang jarang terekspos Food Diary Mengumpah sejarah kuliner Hidangan viral dari Nusantara sampai Manca Negara Mantep banget Mantep banget Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di AINews Menyoroti kecurangan Di bawah ini terdapat pabrik narkoba Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain Menyuarakan keadilan Dipukulin, disiksa, diinjek-injek, disetrum Laporan mendalam dan eksklusif Dan mengembuskan nafas lahirnya di sini Bumah, nampak di pasar aja AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di AINews AINews Update informasi terlengkap menuju primetime berkualitas Bersama AINews AINews sore setiap hari AINews room Senin sampai Jumat AINews prime Senin sampai Jumat AINews malam setiap hari Hanya di AINews AB Plus setiap Senin pukul 8 malam Terima kasih tetap bersama kami Pemirsa sebanyak 311 jemaah haji dari Banjarmasin Telah tiba di Bandara Samsudinor Bumi Lamung Mangkura Senin kemarin Para jemaah haji yang telah menunaikan rukun Islam kelima ini Langsung melakukan sujud syukur Ketika sampai di tanah air Serta tidak sabar untuk bertemu dengan keluarga Setelah 43 hari melakukan ibadah haji di tanah suci Para jemaah dari Kloter 1 Banjarmasin Tiba di Bandara Samsudinor Senin kemarin Setelah 10 jam mengudara dengan pesawat Garuda Indonesia dari Madinah Datangan para jemaah haji tersebut diwarnai suasana haru Serta rasa syukur yang ditunjukkan para jemaah Dengan melakukan sujud di Bumi Lambung Mangkurat Karena telah selamat hingga pulang ke tanah air Seperti halnya Taufik Kurahman Setibanya turun dari pesawat Dirinya langsung melakukan sujud syukur Serta tidak hentinya mengucapkan hamdalah Taufik mengaku selama melaksanakan ibadah haji Bisa dilakukan pihaknya dengan baik Baik saat di tanah suci Serta saat berada di Arab Saudi Selain itu Taufik Kurahman juga mengakui Jika pelayanan dari kemenak Kabupaten Banjar Bahkan Provinsi Kalsel sangat bagus Serta mengayomi para jemaah Yang berangkat ke tanah suci di tahun 2024 ini Dari Banjarbaru Elsa Pratiwi, Ainews melaporkan Ya pemirsa Haul Syekh Aminullah Atau Datu Bangul Akan digelar pada Rabu atau Malam Kamis mendatang Pengelola makam bersama para relawan Mulai lakukan persiapan Seperti pemasangan lampu Dan membersihkan lahan untuk parkir Tahun ini pengelola makam Syekh Aminullah Atau Datu Bagul Akan menggelar haul pada Rabu Malam Hari Pengelola makam bersama para relawan Mulai lakukan persiapan di area Kubah Datu Bagul Yang ada di desa Keramat Baru Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Seperti memasang penerangan Serta membersihkan lahan Untuk parkir kendaraan jemaah Subhan pengelola makam mengatakan Pihaknya sengaja menggelar haul pada tahun ini Di malam hari Karena saat siang hari Banyak para santri yang masih sekolah Di prediksi haul Datu Bagul nanti Akan dihadiri ribuan jemaah Yang datang dari berbagai daerah Karena kita kan Pertama Hemet biaya juga Buan pelajar-pelajar itu banyak Yang sekolah Kalau di siang hari Kalau malam kan Ya libur Sebennya sudah Ya 20% Untuk pemasangan Sekarang hari ini Pemasangan lampu-lampu Besok hari Mau menyelesaikan Sapi Diketahui makam Datu Bagul Banyak diziarahi masyarakat Setiap harinya Terutama di akhir pekan Dimana peziarah datang Dari berbagai daerah Dari Kabupaten Banjar Sahiri AINews melaporkan Muluan wartawan Presrum Pemprov Kalsel Datangi kementerian Perhubungan RI Di Jakarta Format seselengkapnya Sesaat lagi Hanya di AINews Kalsel AB Plus Setiap Senin Pukul 8 malam Uefa Euro 2024 5 plus juni Hingga 5 plus juni DI News Premium Sports Kembali digelar Malapan lengkap sepanjang tahun Beradu kecepatan Menjadi sang juara Formula E World Championship 2024 Hanya DI News Uefa Euro 2024 25 Juni Hingga 15 Juli DI News Premium Sports AB Plus AB Plus Setiap Senin Pukul 8 malam AB Plus Setiap Senin Pukul 8 malam Kembali digelar Malapan lengkap sepanjang tahun Beradu kecepatan Beradu kecepatan Menjadi sang juara Kembali kecepatan Kembali kecepatan Formula E World Championship 2024 Hidangan viral Hidangan viral dari Nusantara Dan eksklusif Dan eksklusif Dan mengembuskan nafas Akhirnya disini Sampai Jumat Di AINews Prime Terendam baca Terjatuhkan Loksor Mengejar AINews Prime Senin sampai Jumat Setelah telah pemirsa Kembali buka Dan ketumbang AINews malam Setiap hari Hanya DI News Pemirsa Anda masih Di AINews Kalsel Pulau wartawan Press Room Pemprov Kalsel Datangi Kementerian Perhubungan RI Di Jakarta Selasasiat Kunjungan ini Berupakan crosscheck langsung Serta untuk Mengetahui Kinerja di Kementerian Perhubungan Bek darat Laut Maupun udara Pulau wartawan Press Room Pemerintah Provinsi Kalsel Melakukan kunjungan Ke Kementerian Perhubungan RI Di Jakarta Selasasiang Rombongan dipimpin langsung Kepala Biro Humas Pemprov Kalsel Berkatullah Dan didampingi PLH Disub Agung Rahmadi Rombongan disambut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub RI Budi Raharjo Kepala Biro Humas Pemprov Kalsel Berkatullah Mengatakan Kunjungan ini merupakan Crosscheck langsung Serta untuk Mengetahui kinerja Di Kementerian Perhubungan Baik darat Laut Maupun udara Selain itu Untuk mempererat Hubungan Pemerintah Kalsel Dan Kementerian Perhubungan Sesuai dengan Yang kita harapkan Pembangunan-pembangunan Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Yang disupport Dari Kementerian Perhubungan Kerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Alhamdulillah Kita mendapatkan informasinya Untuk kita Sampaikan kepada Masyarakat kita di Benua Sementara itu PLH di Subkalsel Agung Rahmadi menyebut Kementerian Perhubungan Sudah menghibahkan Bus Banjar Bakula Selama ini Dan sudah Bekerjasama dengan Pemprov Kalsel Sementara mengenai Dicabutnya Status Internasional Bandara Syamsudinor Menurut Agung Merupakan Kebijakan Kementerian Perhubungan Kita juga berkolaborasi Berkerjasama dengan Kementerian Itu mengadakan Bus By the Service Teman Bus Dengan warna Yang hijau-guning Itu di tahun 2022 Perjalanan Umroh Kita usahakan Kita kerjasama Dengan Angkasa Pura Dan ini bisa Terjalin dengan Agend-agend travel Kita komunikasikan Supaya ini bisa Terlaksana Umroh yang direct Langsung ke Jeddah Maupun ke Mandina Dari keterangan Yang didapat Dicabutnya Status Internasional Bandara Syamsudinor Dikarenakan Sedikitnya kunjungan Dari Bandara Luar Negeri Ke Bandara Syamsudinor Dari Jakarta M. Ahyar Ainews melaporkan Yayasan Hasnur Center Menggelar Konferensi Internasional ICOCRE 2024 Di Komplek Global Islamic Boarding School Alala Kabupaten Baritakwala Senin kemarin Dengan mengusung Tema Peran Teknologi Pendidikan Dan Kecerdasan Buatan Atau AI Dalam mendukung Pembelajaran Masa Depan Yayasan Hasnur Center Baru saja Menggelar Internasional Conference On Current Research In Education Atau ICOCRE 2024 Di Baritakwala Di Baritakwala Senen kemarin Acara ini diadakan Secara hybrid Dan dihadiri oleh Peserta dari Berbagai negara Konferensi ini Diprakarsai oleh Profesor Sutarto Hadi Direktur Program Development Yayasan Hasnur Center Yang juga menjadi Conference Chairman ICOCRE 2024 Dalam sambutannya Sutarto menekankan Pentingnya kesiapan Menghadapi Perkembangan Teknologi informasi Dan komunikasi Termasuk Kecerdasan Buatan Yang berpotensi Mengubah Cara kita belajar Dan mengajar Ini merupakan Suatu momentum Yang sangat penting Bagi kami Di Yayasan Hasnur Center Karena untuk pertama kali Melaksanakan Konferensi Internasional Ini sangat Bermanfaat Bagi kita Untuk berbagi Pengetahuan Berbagi Pengalaman Dan berbagai Praktik baik Dalam bidang pendidikan Konferensi ini Juga menghadirkan Pembicara terkemuka Seperti CEO Algebrakit Mr. Martin Slov CEO Novo Language Mr. Martin Enter Dari Belanda Serta Kepala Sekretariat Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Dr. Insinyur Didi Rustam Mereka berbagi Wawasan Tentang bagaimana Teknologi dan AI Dapat diintegrasikan Dalam sistem pendidikan Masa depan Nah harapannya Kita terus bisa laksanakan Kita bisa terus update Dan harapannya Pesatannya menambah Pak Ini bisa sebuah Kepanggaan Karena kita Sebagai Yayasan Hasnur Center Bisa pertama kali Menyelenggarkan Di International Conference Dalam konferensi ini Diikuti oleh 32 paper Yang dipresentasikan Dalam sesi paralel Yayasan Hasnur Center Berharap Acara ini dapat Menjadi wadah Untuk inovasi Dan pengembangan Pendidikan di Indonesia Dan dunia Dari Dari Baritokuala Muhammad Amis AI News Melaporkan Peringati Peringati Hari Bayangkara Ke 78 Polres Banjar Resmikan rumah Yang telah selesai Dibedah oleh Jajaran Polres Banjar Selasa Siang Total ada 10 rumah Yang dibedah Serta pembuatan Sanitasi air bersih Yang tersebar Di beberapa kecamatan Peringati Hari Bayangkara Ke 78 Jajaran Polres Banjar Resmikan rumah Yang sudah dibedah Di Desa Tambak Anyar Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Selasa Siang Dalam peresmian ini Jajaran Polres Banjar Serahkan beberapa Kunci rumah Yang sudah dibedah Oleh Polres Banjar Di beberapa kecamatan Yang ada di Kabupaten Banjar Total ada 10 rumah Yang dibedah Polres Banjar Serta pembuatan Sanitasi air bersih Waka Polres Banjar Kompol Faisal Andre Nasution Mengatakan Kepada para penerima manfaat Agar selalu merawat Rumah maupun Saluran air bersih Dan sanitasi Agar dapat Selalu digunakan Waka Polres Juga menambahkan Selain penyerahan Kunci rumah Yang sudah dibedah Pihaknya juga Serahkan bantuan sosial Seperti sembako Kepada para penerima manfaat Alhamdulillah Bedah rumah Hari ini sudah Dikarasunikan Dan sudah kita Serahkan kepada penerima manfaatnya Sebanyak 10 unit Dan juga Ada tadi Kita serahkan Sanitasi Sebanyak 3 unit Dan sumber air bersih Kepada penerima manfaat Sebanyak 15 kata Sementara pemilik rumah Sementara pemilik rumah Yang sudah dibedah Mengaku sangat bersyukur Karena rumahnya Yang sudah tidak layak kuni Diperbaiki oleh Polres Banjar Diketahui bedah rumah yang dilakukan Polres Banjar Sebanyak 7 unit Di wilayah Polsek Sungai Tabuk Serta 1 unit di wilayah Polsek Kertak Hanyar Dari Kabupaten Banjar Sayri Ainius melaporkan Informasi tadi Sekaligus mengakhiri Perjumpaan kita Hari ini Sesaat lagi Kami akan bergabung Dengan Ainius Jakarta Saya Rian Anissa Dan seluruh kerabat kerja Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Pian Seperataan Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa